Pemirsa sementara di pertandingan lainnya, Bintang Timur Atambua berhasil memetik kemenangan 3-1 atas Persija Jakarta dalam pertandingan lanjutan Nusantara Open Piala Prabu Subianto 2022 di Stadion Pakansari Bogor, Coba Barat pada Senin 18 Juli kemarin. Gol tunggal Persija Jakarta dicetak Muhammad Iqbal Aminola pada menit ke-74. Bintang Timur memimpin lewat gol Juliandro Steyn Alphon saat laga baru berjalan 5 menit. Tak berselang lama, Bintang Timur kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui tendangan sudut yang dilepaskan oleh Juliandro, pemain bernomor punggung 2. Dan sukses dikonversi menjadi sebuah gol oleh Alexander Hadiman Bala menjadi 2-0 bagi tim yang memiliki julukan macan batas ini. Tertinggal 2 gol membuat para pemain Persija Jakarta gugup dan kehilangan fokus di pertahanan. Hal ini terbukti saat Glenn Saputrabili berhasil mencetak gol di menit ke-31, menambah keunggulan Bintang Timur Atambua menjadi 3-0. Setelah turun minum, Persija Jakarta perlahan mengambil alih kendali permainan. Hal ini sesuai dengan arahan sang pelati macan kemayoran Blitz Karigan. Persija Jakarta sempat memperkecil ketertinggalan melalui Muhammad Iqbal Aminullah pada menit ke-74. Skor 3-1 tidak berubah sampai Wasid Saiful Bahri meniup peluit panjang. Hasil akhir ini membuat Serena Kosgrova Francis bahagia dan juga bangga terhadap anak asuhannya. Wanita yang juga merupakan manajer dari Bintang Timur Atambua ini sangat mengapresiasi atas event Nusantara Open 2022 Piala Prabu Subianto karena memberi kesempatan bagi talenta sepak bola dari timur Indonesia. Ia juga berharap melalui event Nusantara Open 2022 Piala Prabu Subianto agar bisa terus diselenggarakan sehingga bisa memberikan kesempatan bagi tunas muda Indonesia. Al-Tenada juga diungkapkan Julian Rostean Alphonse yang terpilih sebagai man of the match pada pertandingan kali ini. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.